Halo, what's up? Kembali lagi bersama gue Yusuf di Kingkutkastel Oke, pada video kali ini gue akan ngebahas tentang relik apa saja sih yang harus kalian investasikan di game ini yang wajib kalian punya Oke, langsung saja Relik yang wajib kalian investasikan, yang pertama adalah menurut saya Holy Relik of Blessing Holy Relik of Blessing Kegunaan dia Kegunaan dia, dia menambahkan 80% damage Tentunya setiap tier berbeda, ini tier yang paling atas dia menambahkan 80% damage Setahu saya kalau yang tier bawahnya yang gold Dia cuma menambah 65% yang silver Kalau tidak salah 50% yang bronze, saya lupa mungkin nanti kalian bisa correct Dan ini wajib kalian punya Ini cara pemakaiannya sendiri Jadi di battlefield itu, di kotak-kotak di dalam game Jadi nanti kalau kita memakai Holy Relik of Blessing ini Nanti ada satu kotak yang berwarna putih Kalau misalkan kita menempatkan hero kita Di situ selama 2 detik Oke, kita tempatkan saja kita taruh karakter utama Maksudnya main hero kita di situ selama 2 detik Hero yang kita tempatkan itu bakal bisa mendapatkan damage tambahan sebesar 80% Spill power dan attack juga bakal nambah Dan ini Relik yang wajib kalian investasikan atau kalian punya Wajib banget Karena ini berguna banget buat arena Buat raid Buat PvE juga berguna Nah, biasanya Relik ini digunain buat Kalau di arena digunain buat Zubai Ya Zubai ini wajib banget sih Ini user Zubai wajib banget punya ini Ini sangat direkomendasikan buat kalian yang memang suka pakai Zubai Ya lebih baik pakai ini Yang pertama tadi ada Holy Relic Blessing Yang kedua ada Insigna 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 sama seperti Holy Relic Blessing Tapi bedanya dia Dia tidak seperti Holy Relic Blessing Yang harus menaruh karakter utama atau main hero kita ke dalam kotak selama 2 detik Jadi bedanya Insigna dengan Holy Relic Blessing itu Kalau Holy Relic Blessing itu cuma bisa digunain satu hero Kalau Insigna bisa digunain beberapa hero Kalau misalkan ada Jadi setiap Setiap Misal kita punya ada 2 hero di battlefield kita Di battlefield kita Nah, ini damage nya tidak 72% Jadi kebagi 2 Jadi 36 Terus kalau misalkan ada 3 Kebagi lagi 2 Jadi Sampai 5 Nanti kebagi Jadi tinggal 12% Maksimal 5 Jadi tinggal 12% Jadi ini bakal kebagi-bagi terus Nah, sama Intinya ini bagus juga buat Yang solo-solo Biasanya Relic ini dipakai sama Joel di arena Dan buat di PvE sendiri Buat di chapter Relic ini juga bagus sih Wajib banget kalian punya Karena bedanya Relic ini dengan Holy Blessing Relic ini sangat efesien Dan menghemat waktu Dan menghemat waktu tidak seperti Holy Relic Blessing Yang harus menunggu 2 detik dulu Baru bisa dapat tambahan Buff damage dari Relic Oke, yang kedua Ada Tombak Moskov Ada Penetrasing Spear Nah, ini bagus banget sih Ini bagi kalian yang User-user range Yang suka main range Terlebih Aramis Ini wajib banget sih Kalian punya Penetrasing Spear Ini Relic ini Menambah Satu Demet Sorry-sorry Menambah range Hero Satu range Hero Jadi misalkan Jarak Hero kita itu Cuma satu kotak Mukulnya Mukulnya cuma Bisa One Satu 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 kotak Satu kotak Jadi kalau kita pakai Penetrasing Spear ini Jadi Dia Nambah dua range Jadi Yang tadinya Misal Kayak Evan Yang tadinya harus Deket-deketan gitu Baru bisa mukul monster Kalau misalkan kita Pakai ini Pakai Penetrasing Spear Dia akan menambah Jarak range Jadi dari Dua kotak Dia udah langsung bisa Nyerang Dia langsung udah bisa nyerang Jadi ini Ini bagus banget sih All Hero range Jadi semua yang ada Di battlefield itu Bakal dapat Tambahan Rate Satu Dan Disini Setiap Setiap jarak Setiap range Ini Setiap range Setiap jarak Kotak ini Dia bakal Nambahin 6% Damage Maksimal 5 kotak Jadi Tambahan Damagenya ini Sebesar 30% Dan Ini bagus banget sih Ini Gila banget Ini yang paling gila Ini Apalagi kalau dipakai Aramis Yang Ransinya udah Bisa dibilang Aramis itu range Yang paling jauh Di antara hero Hero lain Antara range range Lain Antara hero range Lain Aramis yang paling jauh Kita bisa lihat sendiri Aramis Nah Aramis Bayangin Aramis range nya udah 6 Kalau ditambah itu Jadi 7 Jadi Dalam jarak 7 kotak Dia udah bisa Nyerang Dan Dia bakal dapat Tambahan Damage Sebanyak 30% Kalau misalkan Musuh yang kita serang itu Berada jaraknya 5 kotak Nah Kurang lebih seperti itu Dan Biasanya Penetrasing spear ini Kombonya ini Partner relic nya sendiri Partner relic Biasanya di combo sama Spear Eh Rapid sword Nah Rapid sword ini Dia Menambahkan attack speed 40% Per number of same friendly heroes On the battlefield Oke Jadi Rapid sword ini Jadi Misal Kita main hero kita ini Aramis Sebagai contoh Main hero kita ini Aramis Nah Kalau misalkan ada 4 Aramis yang sama Yang hero Sebagai contoh Yang hero Utama kita Nggak dihitung ya Ada 4 Cloningan Aramis lagi Ditambah 4 Hero Aramis lagi Per Aramis nya itu Per hero Aramis nya itu Dia dapat Tambahan 40% Jadi Kalau ada 2 Aramis Ada 2 Cloningan Aramis Nambahnya 80% Kalau ada 3 Cloningan Aramis Nambahnya 120% Kalau ada 4 Aramis 4 Cloningan Aramis Nambahnya 160% GG banget Ini Jadi Kalian bisa bayangin Kalau pakai ini Aramis kalian Boom Boom Tembakannya Makin Gila Apalagi Kalau ditambah Dengan Awaken Yang triple shoot Unlimited Pelor Jadi Banyak yang Ngira Cuma harus ada 4 Aramis Tapi salah Harus yang benar Kalau misalkan Pengen maksimalin Ini harus ada 5 hero Aramis Karena yang satunya itu Satu main karakternya itu Tidak kehitung Yang kehitung Cuma Cloningannya Jadi Ini 4 40 Sampai 40 40 40 40 40 4 kali Berarti ya Sampai maksimal 160 Jadi Cuma bisa Ya Kalau harus Harus ada Intinya harus ada 5 hero yang sama Ada Ada 5 hero yang sama Kalau pengen Memaksimalkan Rapid Sword of Beding Dan Ya Seperti kalian tahu Sendiri kan Yang tadi saya Bilang Ini Sama Biasanya Orang menyelesaikan chapter Kalau pakai Aramis Pakai ini juga Udah bisa Clear all chapter Menggunakan Rapid Dan Penetrating spear Benernya Aramis Dan Aramis Dan Satu tank Itu udah Bisa Nge-clear all chapter Kalau kalian Mungkin Ya Bisa ngulik-ngulik Lagi Cara Main Aramis Oke Yang tadi Berarti Udah Udah Berapa Tuh Ada Holy Relic Bracing Terus Ada Insignal Terus Ada Penetrating spear Terus Ada Rapid Sword Terus Ada Apa Lagi Yang Wajib Kalian Punya Di Untuk Main PvE Sebelumnya Ini Kedua Kedua Relic Ini Kedua Relic Rapid Sword Penetrating Spear Ini Dia Kepakai Banget Buat Di Arena Buat Di Arena Kepakai Banget Usan Relic Ini Kepakai Baat Kalau Kita Pakai Aramis Untuk Mungkin Next Gue bakal Buat Video Tutor Main Aramis Pakai Kedua Relic Ini Dan Kalian Bisa Lihat Sendiri Nantinya Sesakit Apa Si Aramis Memakai Kedua Relic Ini Di Arena Elixir 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 Speed Speed Mungkin Ini Kita Langsung Saja Ke Gameplay Supaya Kalian Paham Dan Ini Sama Gue Bakal Jelasin Sama Yang Kenem Ada Max Clone Cloning Kita Langsung Ke Gameplay Aja Biar Kalian Bisa Tahu Disini Gue Bakal Maka Maka Siapa Yang Kira Kira Tengki 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 Oke Maka Gue Rasa Maka Jangan Evan Evan Terlalu Ini Taisan Mungkin Ya Taisan Dekan Ini Kita Langsung Gameplay Saja Mending Normal Chapter Gue Bakal Ngejelasin Fungsi Dari Relic Elixir Dan Max Ya Fungsi Dari Max Sendiri Relic Semakin Nah Kalau kita Pakai Relic Max Kita Bisa Lihat Sendiri Dia Bakal Muncul Cloning Seperti Ini Jadi Dia Bakal Dia Loaning Hero Hero Yang Ada Di Battlefield Yang Paling Tier Paling Tinggi Dan Dia Dia Dapat Dapat Ability Semua Tier Tertinggi Itu Cuma Nyerap 75% Jadi Misalkan Ini 461 Nanti Dia 75% Dari Si Tier Tertingginya Ini Oke Dan Itu Nanti Ini Belum Kena serang Nah Fungsi Elixir Of Red Speed Fungsi Elixir Of Red Speed Nih Kalian Misalnya Sendiri Nih Gue Sengaja Gue Pake Yang Tier Yang Paling Kecil Biar Kalian Bisa Tau Sendiri Perbedaannya Nah Disitu Lihat Disitu Ada 28 28 28 85 28 28 28 Nah Elixir Of Red Speed Itu Bentar Tunggu Dulu Jadi Fungsi Elixir Elixir Of Red Speed Ini Dia Ini Misalkan Kita Terkena Damage 1000 Jadi Kita Nggak Langsung Kena Damage 1000 Enggak Jadi Kita Kena Damagenya Cuma 500 Doang Setengah 50% Dikonversikan Jadi 50% Attack Atau Spell Damage Dan Damage Sisanya Yang 50% Itu Dicicil Selama 3 Detik Jadi Yang 50% Jadi Dicicil Jadi Yang Kayak Tadi Bisa Kalian Lihat Misalnya Damagenya 1000 Yang Kena Damage Misalnya Damage Yang Kita Berikan 1000 Jadi Kita Cuma Damage Sorry Sorry Damage Yang Musuh Berikan 1000 Jadi Kita Yang Kita Terima Cuma Setengah Jadi 500 Dan Sisa 500 Satusnya Lagi Itu Dicicil Selama 3 Detik Nah Ini Fungsi Elixir Of Fresh Beat Dan Bagusnya Dia Ditambah Ada HP Drain Attack Jadi Sama Seperti Hitung Sama Seperti Blood Kalau Level 5 Nah Ini Ditambah HP Sama Seperti Ultra Blood Level 5 Dan Ini Wajib Mungkin Itu Saja Relic Yang Wajib Kalian Investasikan Di Awal Yang Wajib Kalian Investasikan Di Game Ini Dan Gue Juga Lupa Tadi Dapatinya Dari Mana Aja Lupa Ngasih Tahu Dapetin Relic Relic Ini Dari Mana Aja Oke Untuk Relic Holy Blessing Kita Bisa Dapat Di Soft Di Arena Kita Bisa Dapat Disini Holy Relic Blessing Dan Elixir Of Respeed Juga Kita Bisa Dapetin Disini Dan Tadi Penetrasing Spear Kita Juga Bisa Dapatin Disini Untuk Max Dan Insignal Kita Bisa Dapatin Di Corruption Untuk Max Sendiri Untuk Max Kita Bisa Dapatin Di Corruption Chapter 9 Dan Chapter 10 Untuk Insignal Kita Bisa Dapatin Di Corruption Chapter 5 Chapter 5 Chapter 7 Dan Chapter 9 Ini Kalau Chapter 9 Peluang Keluarnya Insignal Lebih Besar Semakin Dia Di Kiri Peluang Untuk Keluarnya Semakin Besar Oke Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Relic Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Atau Ingin Tahu Fungsi Relic Yang Lain Kalian Bisa Mungkin Bertanya Di Official Group Discord Disitu Ada Server Khusus Bahasa Indonesia Dan Disitu Saya Juga Aktif Di Discord Aktif Disitu Mungkin Kalian Bisa Bertanya Tanya Dan Mungkin Nanti Juga Ada Orang Orang Lain Juga Yang Mungkin Bisa Membantu Kalian Menjawab Dari Fungsi Fungsi Relic Oke Sekian Oke Sekian Video Kali Ini Mungkin Kalau Next Kalau Ada Request Ah Shit Gue Lupa Pengen Ngomong Apa Oke Sekian Bye Bye